Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shahadatan nafujubiha a'lal-lahfa nafujubiha al-fawjah fil ardi wa a'la samawad Allahumma salli wa sallim Wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa syafi'ina wa kurrati'ayunina muhammad sayyidi sadat Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa itratih madamatil ardu wa samawad Arabi syarahli sadari wa yasirli amri wa hlul agudata min lizzan yafuhu bohli Amma ba'ad adik-adik santri Pada pesantren Asuniyah Baik dari jajaran pengurus Dewan Guru dan para tolabah adik-adik santri yang semoga semuanya Tika runia futuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fatahallahu alaikum futuhal arifin Waja'ala ulumakum uluman nafi'ah Fitin wa dunia wal akhirah Alhamdulillah tidak terasa kita Sampai penghujung tahun ajaran Seribu empat ratus empat puluh empat Ijriah Seribu empat ratus empat puluh lima Ketempatan miladiyahnya tahun Dua ribu Dua puluh tiga Dua ribu dua puluh Empat Tahun ajaran di pesantren Mulai dahulu Kami gak tahu siapa yang mau mulainya Itu tahun ajaran itu diawali Pada bulan syawal Dan diakhiri pada bulan syabat Ramadan Libur panjang Ramadan punya kegiatan sendiri Semula liburan Tiap tahun itu Kecuali liburan bulan pak Ramadan Libur panjang Ada liburan bulan Robi Ya tengah tahun Referensi Ref apa ya Kita berusaha refreshing Agar kita Punya otak ini Fresh Segar kembali Istirahat Biasanya libur Sekitar seminggu Dan juga dulu Menjadi tradisi di pondok Menghargai Menghargai libur Idul adha Idul adha Itu libur Tapi Gak tahu mulai tahun berapa Kurang lebih sekitar Ya delapan tahun yang lalu Barangkali Itu kok Terus seperti janjian Gitu loh ya Pondok-pondok itu Sama menghapus Liburan bulan Dulhijjah Itu Mulai Lirboyo Sarang Kami ikut-ikutan Mengapa ikut-ikutan Karena Madorotnya Dengan manfaatnya Nyaris Gak ada manfaatnya Madorot Itu Sengagih Mengapa Dulu Lumpulan sawal itu Ngelebok No Bareng-bareng Anak masuk Pondok Itu repot Dulu Masih belum ada Android Masih ada SMS No Are Tekon Pondok Sepi SMS Kancani Sekarang 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 Sehingga Akhirnya Ya apa Cara Menyiasati Ini Terus Ada yang Punya Usul Anu Mau Disyiasati Dengan Diadakan Halal Behalal Wali Santri Halal Behalal Wali Santri Bulan Syaul Sekaligus Kengken Gowok Anaknya Balik Teng Pondok Gak Serempak Jum Beritan Tekan Pondok Sepi SMS SMS Belum Android Iya Nah Sawal Mulai Bisa Tertip Sawal Selop Besar Kok Pray Wih Ngatur Mana Repot Mana Sehingga Akhirnya Kok Gak Tahu Seperti Kesepakatan Tadi Pondok Pondok Itu Sama Menghapus Libur Bulan Dulha Ijah Alhamdulillah Dulu Kami Itu Selalu Dapat Korban Bawa Sapi Sici Luruh Bawa Wadus Itu Arak Praya Kesih Mulih Jadi Korban Sapi Walaupun Hanya Satu Atau Dua Ekor Cukup Untuk Anak Anak Sehingga Pulang Biasanya Arak Sehingga Duh Arak Yang Cedak Cedak Mulih Kadang Nyempatkan Masih Mulih Pas Riyo Teko Gula Korban Begitu Tidak Diliburkan Bulan Apa Dulhijah Libur Riyo Besar Dihapus Anak Bondok Enggak Diperkenankan Pulang Dan Anak Bondok Tambah Banyak Sudah Mencapai Mendekati Ribuan Alhamdulillah Mulai itu Saya Enggak Dapat Korban Alhamdulillah Alhamdulillah Mengapa Korban Repot Ini Tenggata Allah Mahah Bijaksana KB Singatur Kusya Allah Kembali Kepada Masalah Semula Para Adik-adik Tidak Terasa Kita Menyelesaikan Wajiban Anda Semuanya Untuk Talabul Ilmi Menyelesaikan Pada Tahun Ajaran Ini Tidak Ada Lain Yang Kita Harapkan Semoga Selama Kita Nuntut Ilmu Ini Tidak 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 Sia Semoga Ilmu Yang Kita Peroleh Ini Menjadi Bekal Kita Bekal Hidup Di Masa Depan Masa Depan Bukan Berarti Hanya Untuk Di Hari Tua Lebih Penting Daripada Itu Masa Depan Yang Kita Maksud Adalah Masa Setelah Kematian Karena Itu Kita Dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Orang Yang Cerdas Itu Yang Bagaimana Sabar Rasulullah Al-Qaisu Mandana Nafsau Wa Amila Lima Ba'dal Maut Orang Yang Cerdas Itu Orang Yang Selalu Ngoreksi Dirinya Sendiri Selalu Ngoreksi Dirinya Sendiri Selalu Intropeksi Kita Ini Biasanya Itu Rotok Enggan Rotok Males Ngoreksi Awai Dwi Hopi Ngoreksi Wang Dio Pak Ikong Ini Pengurus Ikong Ini Uwes Leng Rasanya Mulai Suruh Sampai Tengah Malam Kak Ngoreksi Kamu Sebagai Santri Apa Kewajiban Kamu Selama Ini Kewajiban Kamu Sudah Kamu Laksanakan Sempurna Atau Belum Kamu Dilarang Begini Begitu Sekarang Kamu Selama Ini Seberapa Seberapa Kali Kamu Melanggar Larangan Undang Undang Pondo Itu Tidak Dibikir Tidak Dibikir Kok Pengurus Ikong Ini Pengurus Ikong Kapan Kita Dana Nafsa Ngoreksi Diri Sendiri Terus Wa'amilah Lima Badermode Dan Beramal Untuk Nanti Setelah Kematian Opposing Sampan Kowo Mulih Sewan Datang Kusi Allah Subhanahu Mata'ala Tidak Ada Laki Yang Kita Bahwa Pulang Yang Amal Daripada Ilmu Kita Jadi Karena Itu Ilmu Yang Betul Betul Ilmu Ya Ini Sabda Kanjah Nabi Man Yuridillahu Bi Khairan Yufak Fiddi Sapa Sintikersa Akan Api Karoh Kusi Allah Maka Dimengertikan Dalam Pengetahuan Agama Dimengertikan Untuk Diamalkan Untuk Sangu Sak Wusi Mati Kang Kusi Bodhat Ngarcad Dalam Kusi Allah Subhanahu Wadah Allah Oh Itulah Urusannya Bok Tua Aku Senong Saya Sumpen Mati Jangan Mati Sering Digambarkan Jemaah Orang Orang Tua Kita Kayak Kolopo Kadang Sampai Tua Kadang Belulu Wis Jebelo Disik Iya Kan Jangan Mengandalkan Aku Sampai 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 Mati Sampai Ngerti Kota Mati Yang Tak Terduga Itu Ini Saya Jagongan Kau Raku Saya Berangkat Sampai Matanya Sampai 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 Dan Dan Banyak Banyak Para Hadiri Para Sahabat Para DAD Jadi Karena Itu Jangan Ngedung Nung Sampai Sampai Naku Ngerus Mati Karena Itulah Ada Salah Seorang Kiai Itu Maaf Ada Salah Seorang Santri Yang Dimanjakan Yang Disenengi Sering Sering Dilem Tapi Ngar Pihara Eleng Ngelam Teman Teman Yang Lain Cemburu Iri Ya Ini Seneng Ini Sanjung Ini Seneng Ini Dilem Kiai Ngerti Kalau Santri Yang Lain Itu Cemburu Akhirnya Suatu Saat Kiai Itu Memerintahkan Para Santrinya Dikasih Ayam Masing Masing Dikasih Pisau Masing Masing Dia Memerintahkan Belen Iki Pite Iki Singkiro Ikiro Gak Ngu Singkiro Ditunggu Sekian Menit Sekian Jam Berangkat Para Santri Belah Nangisori Longan Nangisori Jembatan Kira Kira Ngu Singkiro Waktu Kumpul Kumpul Mengembalikan Ayamnya Masing Masing Dalam Kadaan Tersembelah Santri Yang Paling Di Saat Tadi Datang Membawa Ayamnya Masih Hidup Jadi Akhirnya Kia Ini Kayak Nyamara Kamu Ini Gimana Disuruh Nyebeleh Kok Nggak Dyebeleh Kata Santri Yang Paling Dicintai Sama Kia Ini Kaya Kaya Ngutus Waktu Bela Singkiro Kira Boten Wonten Engkang Peresok Ula Teng Pundi Pundi Rumah Diawasi Kalikusi Allah Subhanahu Wata'al Boten Sakit Kual Mbeli Ayam Niki Singkiro Kira Boten Wonten Engkang Peresok Paham Jawabannya Ya Adik Maka Terus Kia Ini Bersabda Inilah Sebabnya Anak Ini Saya Cintai Karena Inilah Saya Cintai Santri Karena Apa Selalu Ingat Kepada Allah Subhanahu Wadah Lala Sangkan Tepat Jagongan Tepat Pengikat Turuk Turuk Lo Jadi Pegel Nod Ini Berangkat Langgar Apot Jagongan Kira 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 Ngerasani Coba Ngerasani Kira 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 Karena Itu Kan Nabi Bersabda Al Kaisuh Mendana Nafsahu Wa Amilah Limah Ba Dal Maut Orang Yang Cerdas Orang Yang Selalu Ngoreksi Diri Dan Beramal Untuk Setelah Kematian Ilmu Yang Kamu Peroleh Ini Tidak Adalah Untuk Diamalkan Dan Dan Nanti Seseorang Seseorang Yang Yang Mau Belajar Mengamalkan Terus Mengajarkan Itulah Yang Dipanggil Sebagai Laki-laki Yang Aku Di Kerajaan Langit Kita Ini Ini Anugerah Yang Agung Yang Harus Kita Syukuri Kalau Kamu Masyukuri Nikmat Ini Anda Akan Ditambah Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Apa Mesyukuri Ilmu Caranya Yang Mengamalkan Ilmu Itu Diterangkan Apa sih Pengertian Syukur Pengertian Syukur Itu Adalah Memanfaatkan Anugerah Dari Allah Untuk Hal-hal Yang Meridokan Kepada Allah Surfu Nikmatin Fima Yurdil Muna'in Memanfaatkan Menanjak Kepungkin Nasarufkan Nikmat Untuk Mencari Rodonya That Yang Memberi Nikmat Ilmu Ini Nikmat Yang Luar Biasa Sayang Kita Masih Belum Bisa Menikmatinya Nikmat Yang Luar Biasa Tapi Kita Masih Belum Menikmatinya Ini Sayangnya Banyak Nikmat Nikmat Dari Allah Itu Nikmat Tapi Kita Belum Bisa Merasakan Nikmatnya Ini Banyak Para Awliya Itu Nikmat Sholat Karena Bisa Pacara Dengan Allah Menteri Yang Malah Dicintai Sampai Ada Seorang Ulama Yang Takut Mati Mengapa Aku Enggak Ngerasa Nikmat Kayak Nikmat Sholat Aku Mati Pas Kaisa Sholat Jadi Takut Mati Bukan Karena Apa Takut Kaisa Sholat Akhirnya Si Tokoh Ini Setelah Wafat Dikaruniai Keramat Oleh Allah Sholat Di Atas Kuburannya Setelah Allah Memberi Anugerah Dia Kenekmatan Seperti Apa Yang Dia Nikmati Ketika Di Dunia Sampai Nikmati Sembayang Oh Semasa Ngobrak Ngobrak Kau Menekmati Mereka Menekmati Kita Kan Seringkali Ngomong Alhamdulillah Marisma Ngisa Karya Turuni Itu Saya Punya Ibu Mertua Ngomong Ngono Sewone Nih Sama Mertua Kula Jadi Kamu Kan Merasa Dibabani Oleh Tugas Sholat Sementara Mereka Yang Sudah Wusul Menekmati Di Dalam Sholat Dan Ya Tadi Itu Sampai Peti Mati Merkau Dikaiso Sholat Banyak Ulama Ulama Dulu Yang Jama'at Subuh Itu Menggunakan Uduhnya Sholat Isya Jadi Mantun Sholat Isya Mantun Jama'at Isya Melebut Tengkhalwa Tengkhamari Terus Munajat Sholat Munajat Subuh Rumu Azan Subuh Berangkat Ke Masjid Tidak Uduh Lagi Uduh Semalam Tidak Batal Kok Gak Ngantuk Mati Kok Ngantuk Kok Manteng Nanyar Pacaran Dengan Istrinya Ini Pacaran Dengan Allah Kok Gak Guntut Gak 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 Dengan Mengamalkan Ilmu Itu Kita Mensyukuri Kalau Kita Mensyukuri Maka Akan Ditambah Oleh Allah Karena Itu Disebutkan Dalam Suatu Hadis akan ditambah ilmu yang lain yang semula tidak tahu akan tahu dengan sendirinya itulah ilmu latuni nah barah adik karena itu awal daripada syukur itu kita harus bangga harus senang alhamdulillah aku kebahagian hidayah minallah aku kebahagian taufik minallah anda harus bangga punya ilmu apa mulai sabrawi mabadi tajwid, sulam taufik fathul korib fathul mu'in itu masya Allah harus kamu syukuri gak semuanya orang dapet kayak yang kamu dapeti jadi kamu harus bangga karena itu kalau kamu sudah merasa bangga identitas kamu sebagai santri harus kamu pertahan kalau matur ngeten para adik-adik karena kadang-kadang ada di antara kamu itu gak bangga dengan kesantriannya ini ngomah mulungsungi gak seneng ngetok no identitas santrinya rumong sani santri itu kelompok terbelakang ngerumang sani santri itu kelas dua akhirnya melucut melungsungi di antara sarungan aku perlu antrapi di rumah ngomah ngomong katok apa sih telung rapat apa mati ngekongi sehingga kadang dengan kulit disuai anggih dikwaya kayak maritipo mana kalau dikwaya bangga-banggaan itu lah pakaiannya orang sing aduh-aduh aku agung kok sampan seneng ngekong itu berarti sampan tiru-tiru mereka kalau anda tiru-tiru mereka berarti mantasabah bikau min fahuwa min hum kayak sampan seneng gayani tuduh santri ya man gak santri mesti nih sampeyan harus menampakkan kerapian sampeyan rapi santri bukan kok ngomprot loh ya apa sih nih ngomong saklam ini gak diumbah jari lilahi ta'ala sarungi medel meret gak ngono sahabat itu rapi walaupun pakaiannya sederhana menarik inilah awal syukur bangga dengan yang kamu miliki jadi bukan kok syukur kayak sombong-sombongan oh aku lupon do'an sopola langgar gini pintar aku saya ini karu dia langgar gini gak ngono syukur kalau seperti itu anda yang akan diancam oleh rasulullah dan yang diancam oleh gusti Allah sopola singgolai ilmu kanggu ngengkresi wong budu sopola singgolai ilmu kanggu debat karu wong singgi pinter sopola singgolai ilmu biar menjadi orang terpandang ilah mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan itu bangga dengan ilmu sutru bangga dengan ilmu kamu menampakkan identitas kamu sebagai seorang santri dan berperilaku santri tampilkan akhlakmu yang bagus dan itu berarti anda berdakwah ajak-ajak kebaikan ini para adik saya dina umar ketika pulang dari majlis rasulullah kainya nabi melemparkan pertanyaan kepada para sahabat sopola umat islamu itu kayak sebuah pohon yang semua bagiannya ada manfaatnya godongnya ada manfaatnya dahannya ada manfaatnya semua ada manfaatnya pohon apa itu sahabat mikir pohon apa yang semua bagiannya ada manfaat sahabat yang sering keluyuran ke hutan-hutan mikir karena yang bisa jawab akhirnya nabi jawab diri itulah pohon kurma bukan pohon yang di hutan pohonnya di tengah di tengah kota Madinah ini godongi bisa buat atap witi genegawe gelogor buahnya apalagi bulan romantan ini sangat penting kita bisa berbuka dengan kurma sekarang kurma murah tidak tidak menghenti orang haji dia tidak menghenti makan kurma sekarang kurma itu kutuk wakih Indomaret yang menyediakan niat makan kurma cari bahala ketika berbuka dan itu vitaminnya luar biasa dan sangat bermanfaat untuk berbuka oleh D.I.I.B.R.I.B.Kurma makanya di Saudi itu lambang negara Saudi itu pohon kurma apinya kompak semuanya ada manfaat senda dirait biasa ada manfaat ilmuwan ada manfaat yang suki ada manfaat yang bijabat juga ada manfaat ini nah ketika pulang Abdullah bin Umar matur aduh abah ya abah dikulos aja nih faham berda'an ikanjin Nabi le jawaban ini kupohon kurma kok kamu jawab li li awak mu iso kalau sungkan kalau sepuh-sepuh sungkan kalau sepuh-sepuh kalau kau bisa jawab kalau kau bati jawab kata Sayyidina Umar Masya Allah coba awak mau gelap jawab aku bangga aku aku lebih seneng kamu tadi bisa jawab daripada aku mempunyai dunia seisinya ini tentu sebagai orang tua bangga kalau punya anak lebih pinter daripada orang tua mesti bangga 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 anaknya lebih ahli gitu tapi saya kira Sayyidina Umar diam-diam merasa bangga karena anaknya tahu jawabannya walaupun gak disampaikan tapi Sayyidina Umar sisilah juga lebih bangga lagi karena anaknya punya tatub punya toto kromo apa gak mau jangkolang ketika yang lain gak bisa menjawab Abdul bin Umar juga pura-pura tidak bisa menjawab Masya Allah mengapa karena buah daripada ilmu itu adalah akhlak adab dan itu yang paling penting pada diri kita karena disabdakan oleh kenjaran Nabi paling akleh ngelepok nuswarko itu khusnul khulu akhlak sing api maka ilmunya jenengan buat agar menuntun kamu berakhlak yang baik mengapa karena akhlak itu terkait dengan watak karakter corosan ini jadi adanya adanya merubah watak watak pancan wis ngamuan kan anggel merubah watak kemalesan anggel merubah tapi kalau punya ilmu dan memaksakan memanfaatkan ilmu memaksakan menggunakan ilmu mengamalkan ilmu insyaallah akan bisa yang sering saya buat contoh Sayyidina Umar Umar bin Khotab itu orang hanya kerdas gandingan yang cerdas itu keras gampang ngamuk ngomong kak so liris banter itu Sayyidina Umar tapi ketika Quran turun dan bersabda Nabi wahai orang-orang beriman jangan sampai suara kamu melebih suaranya kenceng Nabi Sayyidina Umar yang punya watak suara bengok langsung diem matur kanjian Nabi alo sampai kanjian Nabi sering tanya apa Umar apa gak kerungu Nabi saking lirihnya Sayyidina Umar matur dihapus pahalanya gara-gara nyeworo banter di depan Rasulullah ketika para sohabat didawi sama Abu Bakar aku milih umat penggantikul aku wismati kata Abu Bakar dialah khalifah orang yang paling baik paling bagus diantara yang aku tinggalkan nanti ya mereka tangat dengan wasiatnya kepala negaranya tapi mereka mikir aduh oh kaya terjadi terjadi para hadirin Sayyidina Umar menjadi kepala negara para sohabat rakyat kaget ternyata Sayyidina Umar lebih sayang kepada rakyatnya dibandingkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya karena Umar mengamalkan sabda Nabi orang yang punya kasih sayang disayangi Allah yang mengakasih sayang sayangilah penduduk bumi misalnya kalian disayangi oleh penduduk langit nah terakhir para adik-adik saya katakan ilmu yang pokok yang sempat ngaji pagi hari itu toko Mabadi toko sulam taufik toko sifa ul janan toko apa itu ilmu kalau bahasa inggris matematika itu ya ilmu tapi itu bukan tujuan utama mungkin orang ada sekolah formal kuliah batang diniai sakar pedi kuali kuali yang paling inti itu yang pagi hari sing dinia itu yang penting yang itu untuk modal setelah mati yang surah hari itu apa kuali ijazah dan itu menjadi penting para hadirin karena sampean kalau gak punya ijazah dakwah direpoti banyak alumna alumna asunia pintar ngaji khutbah kau leh mengapa karena gak gak punya gelar akhirnya kebuk saya pakai kuliah sepenting dan dadi spdi sarjana pokok dadi banyak itu jadi menjadi penting karena saran dakwah ben masih gak oleh khutbah lo leh sampean gak oleh khutbah aku kebet kebet goblok goblok kita punya orang tua membuat matrosa sampe gak punya sarjana sampean gak boleh mulai matrosa sampe akhirnya semulang wong jopo gak gena gak gena nih gak isong ngaji laruki sampe repot repot abay gak matrosa dibay semulang wong sing kaben yang benih jadi itu menjadi penting karena itu sarana berjuang berjuang itu harus jadi kembali kepada kaitah wajib bahwa wajib sesuatu yang karena itu terkait dengan wajib akhirnya malah katot wajib begitu jadi aku gak butuh jasa gak bikin sombong sombong jasa izin saya kira S1 itu izin ya lebih S2 sudah mulai malu sekarang kan memang gak boleh kita mencari jasa kanku sombong sombong apalagi kakul ilmu sombong sombong dilaknat oleh Allah tapi itu menjadi penting karena untuk sarana dakwah untuk ajak-ajak orang lain untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dijualnya jadi jangan jangan salah faham jangan salah faham itulah harapan kami semoga kita semuanya betul-betul menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmu kita semoga kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan amal yang baik akhlak yang baik sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita tergolong fit dunya hasana wa fil akhirati hasana demikian dan sekali lagi nanti ini setelah ini liburan jaga nama baik kamu dan almamater kamu waya ramadun ya ngaji kanggi syukur nampan ngaji di pondok sini ngaji ke sholah atau kepada siapa atau sampai tabarukan ke pondok yang lain ya mungkin cari barokah pengalaman di sarang di lerbo ya atau dimana monggo sehingga paling kasi tinggal orang tengok 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 ngantek numur mari nusyawal kata berangkat males itulah yang mengharapkan usiku wa nafsi bitak wallah yunapun tenikan akum wallah yuafikuna wa iya kum ila maafir lho wa'afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh